Pemirsa MNC Group menggelar penghargaan pahlawan untuk Indonesia untuk mencari sosok inspiratif para kandidat yang dipilih dari seluruh Nusantara. Mereka yang terpilih merupakan orang-orang yang memperlihatkan kepekaan dan keikhlasan di tengah keterbatasan yang mereka miliki. MNC Group mengelenggarakan program khusus yang melibatkan sosok-sosok berdedikasi tinggi kepada masyarakat. Para kandidat yang terpilih merupakan sosok inspiratif yang mampu membawa perubahan di lingkungannya dan menginspirasi orang lain. Untuk menjaga kredibilitas para kandidat, MNC Group menggandeng sejumlah juri. Penjurian akan dilakukan dalam tiga tahap dengan menyaring 50 kandidat menjadi 10 kandidat sebagai pahlawan untuk Indonesia. Untuk menambah bobot penilaian, MNC juga mendaulat Hari Tano Sudibyo, CEO MNC Group, serta Mahfud MD sebagai juri kehormatan. Jadi memang banyak hal yang bisa mencari kita dan takdir tentang bangsa ini. Karena ada pengguna-pengguna, mereka yang menjaga kundi ini, berarti menjaga kundi, 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 dan sebagainya. Yang itu tidak, tidak. Mereka dengan cita-cita mencari tokoh-tokoh masyarakat yang tersembunyi, yang memberikan dapak positif kepada yang lain. Sehingga pertama kita berikan apresiasi, yang kedua kita expose di media supaya bisa menjadi contoh bagi yang lain, jadi inspirasi bagi yang lain. Kandidat MNC Pahlawan untuk Indonesia 2015 memperlihatkan kepekaan dan keikhlasan mereka untuk membantu sesama di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Mereka juga dipilih berdasarkan orisinalitas, kreativitas, serta manfaat bagi masyarakat. MNC Group akan menggelar malam penganugerahan pahlawan untuk Indonesia 2015 di Jakarta, yang pada hari pahlawan 10 November mendatang. Tim Liputan MNC Media melaporkan.